Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel hobi kelinci Oke guys, kali ini temanya Insya Allah sangat penting sekali ya Temanya yaitu Jangan lakukan ini Jika kelinci tidak mau mati Nah, saya jelaskan ya Tips atau Sesuatu yang Jangan dilakukan Jika tidak ingin kelinci anda mati ya Ini khususnya untuk pemula Ataupun Bredir-bredir yang sudah lama Mungkin sudah tahu juga Saya prioritaskan untuk Para pemula ternak kelinci Oke, yang pertama guys ya Pertama, jika Saat mau beli kelinci Kita tentukan dulu kandang ya Yang paling penting itu kandang Jadi kandang itu harus Satu kotak Satu kotak ini Ini harus diisi dengan Satu kelinci Induan Kalau sapihan Ya, sapihan seperti ini Itu harus minimal Maksimal dua ya guys ya Nah Kalau diisi banyak Nanti tidak maksimal Atau misal sapihan seperti ini Kalau diisi banyak Nanti beberapa ekor Nanti makannya lahap Dan beberapa ekor yang Makannya sedang Jadi yang kalah itu Yang makannya lahap ya Jadi otomatis Yang makan lahap itu Perutnya akan Kebesaran Akhirnya nanti Kembung Dan mati Nah Tips yang pertama Jangan lakukan Kelinci Satu kandang Lebih dari Dua ekor ya Kalau sapihan Kalau induan Harus satu-satu Seperti ini guys ya Nah ini kan sekat Ini sekat Ini satu-satu Nah intinya itu guys ya Yang pertama Yang kedua guys ya Yang kedua Yaitu Kalau kasih pakan hijauan Usahakan Seperti ini guys ya Digantung ya Digantung Dan Yang kedua Hijauannya Harus layu ya guys Seperti ini Ini sudah layu sekali Ini sudah siap Dikasihkan ke Kelinci ya Nah Ini untuk apa Agar Kelinci yang Misal Daunnya ini Atau Rumputnya tidak Dilayukan Akan mengakibatkan Satu Getahnya ya Getahnya itu akan membuat Sapihan Terutama sapihan ya Yang sering mati Jadi Getahnya ini Akan membuat Sembelit Satu Yang kedua Jika banyak airnya Akan membuat mencret Nah Kalau yang tidak bisa Menangani Akan mati ya Kelincinya Itu Yang kedua Rumput Rumput Hijau Rumput Apapun Kita harus Selayukan Dan caranya Pemberiannya Harus digantung Ini fungsinya Juga untuk Agar tidak Diinjek-injek Ya Ini tidak Diinjek-injek Rumputnya Jadi tidak Kotor Terkena Kotoran Atau Urinnya Nah Itu tips Yang kedua Untuk Menjaga Kelinci Tidak Tidak Mati Oke Jangan Lakukan Jika Kasih Pakan Langsung Hijauan Yang Segar Itu Tidak Boleh Untuk Selanjutnya Oke Untuk Selanjutnya Air Minum Air Minum Itu Harus Selalu Tersedia Walaupun Masih Sedikit Harus Tetap Selalu Tersedia Karena Kelinci Itu Sangat Membutuhkan Air Jangan Beranggepan Kadang Ada Beranggepan Kelinci Itu Tidak Butuh Air Karena Hijau Sudah Banyak Air Nah Itu Salah Guys Jadi Harus Ada Selalu Air Entah Itu Pakai Paralel Ataupun Nipple Nipple Itu Yang Dirt Itu Kalau Saya Cuma Seperti Ini Jadi Cuma Air Dikasih Disini Nanti Diminum Sendiri Artinya Manual Tanpa Biaya Banyak Ya Guys Nah Itu Yang Ketiga Jangan Lakukan Kelinci Tidak Pakai Air Jadi Harus Pakai Air Agar Kelinci Selalu Sehat Dan Tidak Dehidrasi Akhirnya Mati Ya Oke Yang Selanjutnya Yang Selanjutnya Yaitu Pakan Misal Anda Pakai Pelet Seperti Ini Pelet Nah Jika Pelet Kita Harus Tentukan Waktu Waktu Dimana Harus Pakai Pelet Misal Kasihnya Pagi Kita Harus Kasih Pagi Setiap Pagi Ataupun Malam Saja Kita Bisa Pakai Pelet Setiap Malam Jadi Harus Dijadwal Untuk Pakan Pelet Dan Pelet Tidak Boleh Gonta Ganti Sudah Banyak Sering Terjadi Pakan Pelet Gonta Ganti Dan Akhirnya Akhirnya Kelincinya Kadang Tidak Bisa Beradaptasi Dan Peletnya Tidak Cocok Dengan Sebelumnya Jadi Kelincinya Kurang Beradaptasi Kemudian Akhirnya Mati Karena Sembelit Terutama Karena Pakannya Ganti Itu Sering Terjadi Pada Ternak Kelinci Jadi Solusinya Jangan Pelet Kelinci Gonta Ganti Artinya Tetap Pelet Itu Yang Harus Dipakai Misal Pelet A Kita Harus Pakai Pelet A Seterusnya Dan Jika Ingin Irit Juga Pakai Ampas Tahu Ampas Tahu Tidak Boleh Ganti Ganti Juga Yang Penting Itu Pakan Selalu Itu Intinya Itu Untuk Pakan Yang Bisa Digunakan Untuk Sehari-hari Pakan Utama Kemudian Yang Selanjutnya Tips Yang Keberapa Yang Kelima Oke Pokoknya Selanjutnya Saja Kalau Memilih Kelinci Misal Beli Sapihan Usahakan Kalau Beli Di Ternak Pas Kasih Pakan Kelinci Nah Seperti Ini Bisa Dilihat Nah Pas Kasih Pakan Kelinci Misal Beli Sapian Lihat Kelinci Yang Makanya Lahap Itu Bertanda Kelincinya Sehat Artinya Kelincinya Tidak Sakit Saat Dibeli Kadang Ada Yang Tidak Tahu Sama Penjualnya Juga Tidak Dikasih Tahu Memilih Kelinci Yang Disukai Misal Warnanya Yang Disukai Tapi Kelincinya Kalau Misal Makan Tidak Lahap Dia Murung Di Pojokan Dan Akhirnya Dibawa Pulang Besoknya Mati Nah Itu Sering Terjadi Pada Pembeli Kelinci Jadi Jangan Lakukan Pembelian Kelinci Yang Misal Kelincinya Murung Murung Atau Tidak Dikasih Pakan Tidak Mau Makan Nah Itu Ciri-ciri Kelinci Yang Tidak Sehat Mengakibatkan Kelinci Akan Mati Ini khususnya Untuk Para Pemula Karena Sering Terjadi Kelincinya Habis Beli Tidak Ada Satu Minggu Mati Nah Itu Penyebabnya Cara Memilih Kelinci Tidak Bagus Nanti Saya Beberkan Saya Bikinkan Video Tersendiri Untuk Cara Memilih Kelinci Yang Bagus Nah Untuk Kali Ini Saya Tips Jangan Lakukan Ini Jika Tidak Mau Kelincina Mati Oke Tips Selanjutnya Oke Selanjutnya Jangan Campur Induan Yang Hamil Dengan Jantan Nah Ini Akan Mengakibatkan Anakan Nanti Tidak Normal Artinya Satu Kadang Anakan Mati Dimakan Indunya Karena Indunya Stress Dan Kedua Atau Jantannya Yang Makan Anakan Yang Baru Lahir Terutama Jadi Intinya Jangan Lakukan Induan Yang Hamil Dicampur Dengan Pejantannya Nah Itu Kesalan Kesalan Jika Kelinci Yang Sering Mati Oke Tips Selanjutnya Agar Kelinci Tidak Mati Oke Jangan Lakukan Kandang Itu Tidak Ada Sirkulasi Sirkulasi Itu Artinya Angin Yang Udaranya Segar Itu Akan Membuat Kelinci Selalu Sehat Jika Hawa Dingin Malam Bisa Ditutup Seperti Punya Saya Ini Ini Kalau Malam Saya Tutup Pas Dingin Saya Tutup Kemudian Pas Pagi Sampai Sore Saya Buka Seperti Ini Jadi Insya Allah Kelincinya Sehat Semuanya Karena Kandangnya Itu Selalu Ada Sirkulasi Udara Ya guys Nah Seperti itu guys Yang Tips selanjutnya Agar Jangan Sampai Kelinci Mati Kemudian Yang Selanjutnya Jangan Sampai Juga Kasih Pakan Kelinci Itu Telat Artinya Satu Hari Misal Biasanya Dua Kali Tidak Boleh Misal Dikasih Satu Kali Kadang Malah Tidak Dikasih Akan Menyebabkan Kelinci Stres Kalau Kelinci Stres Pasti Banyak Penyakit Yang Masuk Terutama Kadang Penyakit Pencernaan Ataupun Pernafasan Pilek Itu Akan Menyebabkan Kelinci Mati Kemudian Tips selanjutnya Ini Sangat Penting Sekali Anak An Yang Sudah Lahir Itu Harus Selalu Dicek Harus Selalu Dicek Sampai Umur Satu Bulan Lebih Atau Terjual Karena Kelinci Induan Yang sudah Lahir Itu Misal Sudah Anaknya Lima Ataupun Lebih dari Lima Itu Harus Harus Dicek Terus Karena Kalau Anak Banyak Itu Beberapa Ada Yang Apa Ibaratnya Kunting Itu Menyebabkan Kelinci Misal Tidak Kebagian Susu Akan Mati Jadi Kita Harus Kontrol Jika Yang Tidak Disusui Anak Anak Bisa Susui Manual Dengan Cara Yaitu Induannya Dipegang Kemudian Ditaruh Di bawahnya Sudah Saya share Di video Sebelumnya Agar Anak 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 Sehat Dan Tidak Ada Yang Mati Itu Tips Yang Selanjutnya Oke Lanjut Selanjutnya Selalu Cek Kesehatan Kelinci Dan Kasih Vitamin Agar Kelinci Selalu Sehat Apakah Vitaminnya Kita Bisa Pakai Ini Saya Pakai Ini Ini Madu Murni Madu TJ Yang Murni Saya Selalu Pakai Ini Jika Ada Kelinci Yang Misal Biasanya Makannya Lahap Saya Kasih Ini Madu Dan Jangan Lupa Vitamin Injek Pakai B Komplek Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Kelinci Jika Kelinci Anda Nafsu Makanya Kurang Nah Ini Biasanya Belinya Di Poltree Di Poltree Pertanakan Pertanakan Ayam Biasanya Banyak Sekali Nah Ini Tips Selanjutnya Saya Share Banyak Tips Agar Kelinci Tidak Mati Oke Tips Selanjutnya Yaitu Jika Anakan Kelinci Keluar Dari Kotak Itu Tandanya Anaknya Sudah Aktif Jadi Kita Harus Kontrol Ini Harus Dibalikan Kekotak Jangan Sampai Saat Umur Dua Minggu Kelinci Anakan Dibawah Sini Tidak Maksimal Kalau Disusui Induk Kita Harus Balikan Kesini Agar Kalau Sudah Sapian Satu Bulan Setengah Ini Imun Bagus Jadi Tidak Kekurangan Asi Kita Harus Balikkan Ke Kandang Kota Nah Seperti Ini Oke Ini Tips Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Kandang Kandang Selalu Dibersihkan Nah Harus Intinya Apa Ya Bersih Dan Kalau Bagusnya Lagi Dikasih Desinfektan Desinfektan Itu Untuk Membunuh Kuman Kuman Atau Bakteri Yang Membuat Kelinci Sering Sakit Jadi Apa Disemprot Video Sebelumnya Sudah Saya Berikan Tips Untuk Bersihkan Kandang Nah Fungsinya Juga Agar Kelinci Selalu Sehat Dan Tidak Sakit Kemudian Mati Oke Guys Desinfektan Desinfektan Carinya Juga Di Toko Peternakan Ayam Jadi Intinya Harus Ragat Apa Ya Harus Mengeluarkan Biaya Untuk Agar Kelinci Selalu Sehat Kemudian Tips Selanjutnya Yaitu Jika Induan Hamil Jangan Sampai Pakan Itu Telat Kalau Bisa Induannya Dikasih Pakan Lebih Misal Satu Hari Dua Dua Ini Dua Tekam Dikasih Lebih Satu Tekam Agar Apa Agar Nutrisi Yang Ada Di Tubuh Induan Diserap Anak Ananya Yang Di Dalam Perut Jadi Keluarnya Bagus Kelincinya Gendut Gendut Atau Normal Nah Itu Tips Selanjutnya Untuk Induan Yang Hamil Harus Diberikan Pakan Lebih Minuman Juga Tidak Boleh Telat Oke Oke Untuk Penambahan Jika Teman-teman Mengalami Mengalami Kelinci Sering Mati Bisa Juga Bagikan Tips Di Kolom Komentar Kita Saling Berbagi Tips Untuk Ternak Kelinci Atau Penghobi Kelinci Agar Apa Agar Kelinci Selalu Sehat Dan Tidak Mati Terutama Peternak Itu Mengandalkan Kelinci Sehat Agar Kelincinya Bisa Menghasilkan Uang Banyak Jadi Jadi Kita Selalu Share Video Ataupun Yang Punya Pengalaman Bisa Ditulis Di Komentar Misal Ada Saran Juga Bisa Tulis Di Komentar Berbagi Ilmu Oke Sementara Itu Dulu Sudah Buahnya Agar Kelinci Tidak Mati Jangan Sampai Dilakukan Cara Cara Tadi Sudah Saya Berikan Solusi Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Pencinta Hobi Kelinci Oke Yang Belum Subscribe Bisa Subscribe Like Kalau Bermanfaat Juga Dibagikan Saya Selalu Berbagi Ilmu Dunia Ternak Kelinci Oke Terima Kasih Sudah Mampir Di Channel Hobi Kelinci Semoga Yang Subscribe Banyak Rezekinya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh